Angkutan Batubara kembali operasional Nah ini tuh kembali beroperasionalnya angkutan Batubara Berdampak buruk terhadap lalu lintas di ruas jalan lintas Jambi Muarobulian Terpantau selasomalam tidak patuhnya para sopir angkutan Batubara Menyebabkan kemacetan panjang di kawasan Mendalo Jambi Gimana beritanya? Kita tengok Ini dia berita Jalan lintas Jambi Muarobulian atau tepatnya di desa Mendalo Darat Kejamatan Jambi luar kota Kabupaten Moro Jambi Pada selasa malam kembali macet para Khususnya dari arah Kabupaten Batanghari menuju kota Jambi Kemacetan dampak dari ratusan truk anggutan Batubara yang sudah terparkir di badan jalan ini Sudah terjadi sejak pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Kemacetan kali ini diperkirakan sepanjang 5 km Kondisi ini sangat dikeluhkan oleh warga Mendalo Pasalnya truk anggutan Batubara menutupi jalur masuk ke perumahan warga Tidak hanya dikeluhkan oleh warga setempat Kemacetan panjang dengan durasi yang mencapai 3 jam itu Juga dikeluhkan oleh pengendara umum lainnya Mereka berharap ada solusi yang tepat untuk mengatasi truk anggutan Batubara Yang selalu menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan Mendalo Salah satunya memperketat jalur masuk antar Kabupaten Batanghari dengan Moro Jambi Yakni anggutan Batubara diperbolehkan melintas di kawasan Mendalo Di atas jam 21.00 waktu Indonesia Barat Selaras dengan peraturan Mengingat aktivitas masyarakat dan mobilitas kendaraan umum Yang melintas di kawasan Mendalo sangat tinggi di bawah pukul 9 malam Dari jam 7 tadi Jam 7 tadi ya, sudah berapa jam? Sudah sejam Sudah sejam Apa dampaknya dari kita, Bang? Ya, kalau dampaknya kita lah capek, Bang Kena macet yang ini kan, seharusnya udah jalan jam sini ya Kaporan sudah jalan Sudah sering terjadi ya? Sudah sering, setiap waktu arah jalan pasti ingin ya Terpantau di lapangan tidak sedikit kendaraan pribat yang melawan arus Karena untuk menghindari kemacetan Dari arah jalan Selamat menikmati Selamat menikmati